Pemirsa sebuah kampung di Jember disulap menjadi Kampung Tangguh Muslim-Muslimah upaya percepatan pencegahan pandemi COVID-19 dengan pendekatan merangkul kalangan kelompok pengajian. Selamat datang di Perumdium, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember. Antisipasi penyebaran COVID-19, kampung ini memiliki terobosan unik. Mendirikan kampung tangguh dengan merangkul seluruh elemen masyarakat tak terkecuali warga Muslim-Muslimah dan kelompok pengajian. Ini dilakukan agar visi dan misi kampung tangguh dapat berjalan sesuai harapan dan tercipta kesadaran pribadi untuk selalu taat mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Selain melengkapi jalan masuk menuju kampung ini, dengan wastafel untuk cuci tangan, pengecekan suhu tubuh juga ketat dilakukan bagi seluruh tamu yang masuk. Mereka juga wajib lapor jika berada di desa ini lebih dari 1x24 jam. Berkat peran aktif seluruh elemen masyarakat, Desa Jubung hingga kini termasuk kawasan zero COVID-19. Upaya antisipasi gencar dilakukan, termasuk melibatkan para tokoh agama, peran pemuda dan pemudi Muslim berikut masyarakat secara keseluruhan. Ya, prinsipnya kampung tangguh ini dibuat adalah bagaimana masyarakat di sekitar sana itu memiliki pemahaman lebih terhadap COVID-19 ini. Dengan pemahaman lebih, mereka bisa menjalankan protokol kesehatan dan protokol COVID-19. Nah, dari sana memang ada hal semacam peningkatan kesadaran dari masyarakat bahwa COVID-19 ini memang persoalan yang harus diselesaikan secara bersama. Tidak bisa menggantungkan hanya pada pemerintah saja, ataupun kepada tenaga medis. Jadi, semangat gotong royong untuk saling mendukung ini semakin kuat dengan adanya kampung tangguh COVID-19. Kampung tangguh ini sejatinya untuk memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat betapa pentingnya antisipasi dini peparan virus COVID-19. Dengan menciptakan kesadaran pribadi untuk patuh protokol kesehatan COVID-19. Tim Deputan, News FTV Jumber, melaporkan.